Nah kayak gitu, tapi ketika minum panas itu tuh apa sih untungnya buat tubuh kita gitu Yang pertama dia itu merilekskan kita Kayak yang kita omongin tadi, kayak ketika minum panas tuh enak, anget-anget Dingin-dingin nih minum, anget-anget Itu bagus buat mental kita Buat mental pun bagus, buat relax kita pun juga bagus Pertama seperti itu Terus ada juga ketika minum panas Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Kalau teman-teman semua lihat video ini, jangan di skip alias tonton sampai habis Apalagi kalau ada iklannya Tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Wow, itu openingnya udah custom dok Jadi kalau streaming itu pasti openingnya tuh gitu Dan narasinya custom Nah ini kan memasuki musim hujan nih ya Terus kita akan mengobrolkan apakah kalau musim hujan itu kita masih perlu minum apa enggak Atau tinggal mangap aja Nah ini akan kita bahas sama dokter Naomi dan juga Namira Oke, nah pertanyaan pertama nih dok Sebenarnya kalau kita kurang minum itu kan namanya Dehidrasi apa hidrasi lah atau apa Yang pertanyaannya pertama adalah definisi dari hidrasi sendiri itu apa Oke, jadi kalau hidrasi sendiri itu adalah proses penyerapan air dari tubuh kita Gambarnya gini nih Misalnya kita nyiram tanaman Nah itu adalah gambaran gimana tubuh kita itu sangat memerlukan air Tanaman kalau enggak disiram air itu kan nanti kering, kekurangan air, tubuhnya enggak bagus kayak gitu Nah sama kayak tubuh kita yang membutuhkan air buat berbagai macam fungsinya Oh gitu, jadi hidrasi itu mengairi ya? Proses penyerapan air Oh, proses penyerapan airnya Oh, kalau mengairi itu namanya minum ya? Iya, iya Menyirami Menyirami hidrasi itu berarti proses penyerapan si airnya itu Oh, oke Terus emang seberapa penting peran hidrasi ini dalam tubuh kita terutama saat musim hujan nih? Oh, gini ya Kalau musim hujan itu kan agak susahnya tuh kita mikirnya dingin Terus kita juga enggak ngerasa haus Bener Padahal penting banget itu Oh, hidrasi itu penting banget Kita tuh tetap perlu lah yang namanya minum Masa kita enggak minum terus karena enggak ngerasa haus yaudah enggak minum Padahal itu perlu banget itu Karena apa? Kalau misalnya kita itu enggak minum Imun kita tuh akan ikut ngedrop Oh, gitu Imun kita itu akan ngedrop saat dalam keadaan dehidrasi Atau dalam keadaan di mana kita itu kekurangan air minum Itu disebut dehidrasi Itu tuh imun kita tuh akan ngedrop Ditambah pada musim hujan itu Bakteri-bakteri, virus, sama jamur itu malah justru berkembang di situ Oh, oke Jadi kita tuh perlu minum kayak gitu Walaupun rasanya kita enggak haus Tapi itu memang kita perlu minum Karena kan kita juga buang air ya Ya, betul Dengan pipis Ataupun dari kulit Kayak gitu Ataupun dari kita nafas aja Itu sebenarnya membuang air juga Oh, nafas tuh buang air? Iya Nah, nafas lebih bersin dong Gitu Evaporasinya itu Makanya itu Oh gitu Berarti justru saat musim hujan itu lebih sering, harus lebih sering minum air ya? Iya Karena kan lebih rentan kondisinya Iya, lebih rentan kayak gitu Harus sadar sih kitanya sendiri harus sadar Karena kan pasti kalau musim hujan itu kita udah ngerasanya kayak, ah enggak haus Terus males, pengen tidur aja gitu Kayak gitu kan Karena hawanya dingin ya Dingin-dingin Jadi, hmm, oke Oh gitu Berarti memang selama musim hujan itu harus banyak hidrasi juga ya Harus banyak Itu tadi bisa kita baru naik motor gitu kan, buka mulut aja gitu Langsung keluar airnya kan, oke Tapi ngobrol soal musim hujan, gimana sih cara si musim hujan ini mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Cara musim hujan mempengaruhi kesehatan manusia, ini aku kaitin sama hidrasinya aja ya Boleh, boleh Jadi kan kalau musim hujan ini cenderung lebih dingin Jadi kesadaran orang buat minum, buat menghidrasi tubuhnya itu juga kurang Karena kan dingin, enggak kepanasan beda nih Kalau yang kayak kemarin beberapa minggu yang lalu solo lagi panas-panasnya itu kan orang Aku butuh es teh, jadi kayak ada kesadaran Iya, saya jumbo ya, bener Iya, saya jumbo Makanya pada laris Iya, bener 3.000 doang gak sih? 3.000 doang 3.000 doang Oh iya, saya kerampul Tolong satu mas aset Oke Nah, kalau musim hujan kan kayak, ya siapa yang mau es saat musim hujan kan dikit Jadi kesadaran kita juga turun Terus juga, kalau musim hujan seperti yang tadi Naomi bilang, itu kan lebih rentan terkena penyakit Lagi musim pancarobal lebih rentan terkena penyakit Jadinya rentan infeksi juga Nah, kalau infeksi itu kan suhu tubuhnya naik Nah, jadi meningkatkan penguapan cairan dari tubuh Evaporasi Evaporasi yang kayak tadi itu Oh gitu Jadi sebenarnya jangan salahkan hujannya ya Itu salah diri kita sendiri kan sebenarnya kan? Kita harus, sebagai manusia itu kita harus sadar Tapi kan kita cewek coy, kita gak bisa menyalahkan diri kita sendiri Nah, kita nyelahin siapa nih? Kita nyelahin hujan aja Hujan aja Peraturan tentang cewek selalu benar Benar, makanya benar banget Pokoknya kalau cewek batuk, ah kamu pasti hujan-hujan Enggak ya, sorry, hujannya yang salah Hujannya yang salah Benar Kita gak pernah salah Kita gak pernah salah Sakit kok salah hujan Iya, salah hujan Kecuali kalau cowok ya, yang sakit ya, itu pasti salah cowoknya Eh, iya lah Gimana sih kamu? Kamu sih, jaga kebersihnya Hujan-hujan Pokoknya kalau kita yang salah hujannya Bukan gila Benar Agak-agak ya ini ya Agak relate ya Oke Berarti sebenarnya bukan karena hujannya Tapi mungkin karena kesadaran kita untuk menjaga kesehatan itu yang kurang Iya Oke Terus emang kalau misalkan nih, kita balik ke hidrasi lagi ya Kalau tubuh kita itu kurang cairan Emang apa nih dampaknya ketika musim hujan terus jadi kurang cairan selain jadi gampang sakit tadi? Kalau musim hujan selain gampang sakit tuh ya yang jelas kita dehidrasi sih Iya bener sih Dehidrasi Dehidrasi tuh nanti tuh akan membawa kita juga ke gampang sakitnya itu Karena dehidrasi ini berhubungan erat sama yang namanya imun gitu Tubuh tuh kalau dalam musim hujan tuh sebenarnya alarmnya tuh sebenarnya kurang Kalau misalnya kita tuh lagi dehidrasi Biasanya alarmnya tuh cuma nampak males-malesan Kita kayak aduh mager banget aku tak tidur aja lah gitu Jangan-jangan kayak gini lah tidur aja Padahal sebenarnya itu adalah alarm dari tubuh kita Oh oke oke Sebenarnya tubuh baru butuh ya Kamu tuh butuh air gitu loh Kamu tuh butuh air gitu loh makanya sel-sel terus jaringan sama hal-hal yang ada di tubuh kita itu kurang-kurang air gitu loh Padahal air itu adalah sumber buat kehidupan mereka gitu loh untuk mekanisme segala macem Untuk ginjal itu diperlukan untuk otak segala macem Pernafasan semuanya itu butuh air gitu loh Untuk kita pencernaan aja pun butuh air gitu Betul, betul, betul Makanya itu kita ngerasanya lemes-lemes, males-males gitu Padahal itu adalah alarm gitu Oh oke Itu tubuhnya tuh baru mager gitu loh guys Jadi ini nggak lo kasih air nih? Oke, 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 fine Gue tidur, gue tidur Udah ngantuk aja lah gue gitu Iya, ngantuk aja lah gue Padahal itu alarm loh ya Diam-diam gitu lama-lama nggak sadar Nah, tau-tau udah tidur 12 jam Tiba-tiba kayak gitu Nah, oke Berarti Kalo kita mager di rumah waktu musim hujan tuh sebenernya alarm dari tubuh kita ya Untuk menghidrasi tubuh ya Oh, oke, oke Berarti kalo ngantuk tuh minum aja guys Iya Ngantuk minum Minum, biar sadar, biar molek lagi Sekalian kalo abis minum tuh airnya tuh dipake gini terus Uuh Gak jadi ngantuk ya Gak jadi ngantuk Gak jadi ngantuk Iya, akhirnya insam Abisnya gak produktif loh Hujan-hujan tuh bikin kita gak produktif Benar Emang enaknya Ya udah, tidur aja Tidur, Netflix Tidur, Netflix Tidur, Netflix Benar sih Gak dengerin musik Kalo, kalo Guys kalo saya sih langsung tidur aja dong Oh iya Tanpa Netflix Tanpa apa-apa Tidur aja udah enak banget Tidur, kalo kita kalo kita mah biasanya scroll 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 Tidur aja Tidur aja Tiba-tiba ditonton tuh sama HPnya Oh bener Kepencet share Iya, kepencet share kan Saya pernah kepencet check out dok Aduh Agak rugi ya Agak rugi ya Rugi dong Iya Mana lima barangnya ya kan Aduh Lima banget ya Kalo COD tuh lah yang kita kayak Kapan ya belinya ya Iya makannya Makanya kalo ketidur nih Tiba-tiba dapet paket ya Ternyata Ngelindur Ngelindurnya Ngelindurnya check out gitu Iya Ngelindur bibu banget ya Aduh Tapi untuk kebutuhan minum sendiri nih Kita kan hidup di Indonesia ada dua musim Ada musim kemarau dan juga musim hujan Kebutuhan airnya tuh berbeda gak sih Antara musim kemarau dan musim hujan Sebenernya kebutuhan air musim kemarau sama musim hujan secara rata-rata tuh sama aja Semuanya tergantung sama aktivitasnya masing-masing Jadi kalo kemarau nih kita kan cenderung berkeringat Jadi cenderung lebih cepat habis kecadangan airnya daripada di musim penghujan Tapi gak menutup kemungkinan misalkan kita nih aktivitasnya banyak kalo musim hujan Itu jadi sama aja Tergantung nih Tergantung aktivitasnya juga ya Tergantung aktivitas juga Aktivitas judi kita Terus jenis kelamin itu mempengaruhi sih Oh jenis kelamin mempengaruhi Laki-laki itu lebih butuh banyak air gitu Usia itu juga mempengaruhi Karena kan kalo kayak usia itu kan pada usia tua ya Sebenernya itu minum air tuh dibatasi Enggak harus Enggak yang banyak banget Karena kan penyerapan di ginjalnya Berhubungannya sama fungsi Fungsi organ-organ itu kan di tubuh makin lama makin suruh ketika kita udah tua gitu Makanya kalo dia minumnya banyak Nanti dia itu penyaringannya akan membuat ginjalnya tuh makin berat gitu Oh gitu Tapi ya jangan terus kita gak minum-minum ya Karena kalo gak minum juga Sama aja dong aja Benar Kan kita masih muda ya Ini minum aja lah Itu info buat yang tua-tua dulu ya Sudah lansia-lansia ya Oke berarti sebenernya kebutuhannya antara musim kemarau dan hujan itu sama Terus intem aktivitas dan juga usia ya Tapi harusnya sadar diri sih Maksudnya kayak misalkan tenggorokan mulai kering gitu Mungkin minum atau mulai lemes Sebenernya kebutuhannya tuh sudah punya alarm Betul tadi yang disampaikan Ini mulai kering nih Minum aja 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 Boleh Boleh aja sih Boleh bang Minum aja yang ngambil saya soalnya Oh gila ya Boleh Boleh ngambil Maaf ya maaf ya Tenang ya Nanti ambil satu-satu ya Tenang Tenang Mulai dingin sih Oh udah mulai dingin Tadi sih hangat ya Oh tadi hangat Tapi kan kalo kita pas Ya pasti dokter-dokter dua ini pengalami ya Kalo kita musim kemarau tuh Es teh jumbo jadi laris banget Iya kan Berarti itu kayak Minuman dingin mulai menunjukkan pesonanya Betul Ntar giliran musim hujan tuh kayak teh hangat Coklat hangat dan semua yang hangat-hangat ku Jadi besti gitu Nah sebenernya bagusan Yang mana sih dok bagus dingin atau bagus hangat Oke Itu agak tricky sebenernya Tapi sebenernya Kalo misalnya panas ataupun dingin sendiri sih Kalo misalnya minumannya Minuman biasa ya Gak ada kaitannya sih Cuman Ketika musim hujan Kita inget-inget lagi ya Kita balik lagi ke musim hujan Ketika musim hujan itu kan Bakteri, virus, jamur Itu kan dia lebih banyak tumbuhnya Betul Karena kan hujan itu kan Air turun ke tanah Terus habis itu airnya naik lagi Dimana ketika naik lagi itu Bakterinya malah ikut kesebar gitu loh Oh Jadi lewat udara gitu Jadi kayak malaikat gitu ya? Iya Gue bakteri tapi gue jahat gitu loh Gak jadi malaikat gue di sini Gak jadi malaikat gue di sini Gak bakteri tapi gue jahat Gak sabit terbang Mana nih yang lu gue kasih penyakit gitu loh Oh gitu Nah kayak gitu Tapi ketika minum panas Itu tuh apa sih untungnya buat tubuh kita gitu Yang pertama dia itu merilekskan kita Kayak yang kita omongin tadi Kayak ketika minum panas tuh Enak, anget-anget Dingin-dingin nih minum anget-anget Itu bagus buat mental kita Buat mental pun bagus Buat relax kita pun juga bagus Pertama seperti itu Oke Terus ada juga ketika minum yang panas Itu apalagi kalau misalnya minumnya dingin nih Minumannya dingin Itu kan bisa aja terkontaminasi bakteri Terkontaminasi jamur atau apa gitu Karena kan bakterinya ikut terbang ya ini Di udara gitu Kan terkontaminasi Tapi kalau panas Itu kan bakteri bisa aja mati di situ Oh Oleh panasnya Oh bener ya Bener ya Itu kan kayak ada titik didih Semacam kayak gitu Oh yang bisa menggunakan si kumannya itu Terus lain itu Juga ketika kita itu minum anget-anget Panas-panas Itu kan kalau misalnya kita punya gejala flu Dimana kita tenggorokannya itu gak enak Terus kita bersin-bersin Hidung kita mampet Itu kan kalau minum anget rasanya lega Iya Terus kayak di tenggorokan lu Better lah rasanya kayak gitu Enggak ya Kalau dingin kan makin Batuk-batuk Ya bener Dia makin mengecil Mungkin tenggorokan saya kedinginan gitu Terus yang hidungnya mampet tuh biar bisa keluar lah Jadi untuk melancarkan saluran pencerna Pernafasannya kayak gitu Cernalat hidung gimana? Iya gimana ya Lewat mulut gitu guys Di sonde Tau di sonde ya? Iya tau Ini apa ya Tiba-tiba seruput-seruput Bite banget Ini kan pas cuacanya tuh dingin Udah dikasih sen Iya dokter Namira kan baru butuh kehamatan Berbagi Kan berbagi ya Berbagi Udah dikasih sen Kalau itu tuh minuman saya Tiba-tiba diambil gitu tuh Sopan kan gimana gitu Bisa-bisanya Ya gitu lah intinya Angetnya tuh lebih ke itunya sih Lebih ke manfaatnya tuh itu gitu ya Tapi kalau dingin Ada nggak tuh manfaatnya dok? Pak jangan-jangan Udah nggak usah minum dingin gitu Kadang-kadang kalau misalnya minum dingin Itu tuh males Apalagi dalam keadaan dingin Bener sih Dalam keadaan dingin Kita minum dingin kan pasti kayak Ah dingin ah ngapain minum dingin gitu loh kan Kali saya Hmm Bikit saya tidak bisa kerja seperti itu Bikin intake cairannya tuh malah justru berkurang Kalau kita dengan sifat malesnya Kita harus dengan minum dingin kayak males gitu kan Karena kan dingin gitu Ikut vibes dinginnya gitu Oh males ah minum karena dingin Jadi kayak double freeze gitu ya Cuacanya dingin Airnya dingin gitu kan Oh gitu Berarti lebih baik minum hangat sih Jadi cuaca dan minuman tuh saling mangkap sih Boleh Boleh Habis nyerumput Tiba di bawah Tiba di bawah Saling melengkapi Bener-bener Boleh Boleh Oke saling melengkapi Berarti kalau cuaca dingin seperti ini memang direkomendasikannya adalah minuman hangat ya Hangat hangat Sakit Sakitnya tuh Berdarah Bener-bener Sama kayak minumannya waktu diambil Sakit Tapi kalau kita nih cukup hidrasinya Pengaruhnya apa dok Ke tubuh kita Hidrasinya cukup Berarti jadi cairan itu dia fungsinya salah satunya buat mengatur suhu tubuh Oke Jadi biar stabil terus Ya seperti tadi kayak meningkatkan imun Terus apalagi ya tadi Filtrasi ginjal Filtrasi ginjal Lebih banyak terus Iya terus hidrasi kulit jadi nggak kering Nah kayak gitu sih Jadi salah satu Makanya Influencer-influencer yang beauty influencer itu Sering menyarankan buat rajin minum air putih gitu Oke Jadi selain skincare-an juga salah satunya juga harus menghidrasi kulit secara minum yang banyak Oh oke Kayaknya abis ini skincare tuh baru diganti air minum Dalam wujud minuman ya tidak ada foundation Tapi emang bener sih mbak Kalau misalnya ya kita tuh rajin skincare-an tapi minum kita itu Sama aja ya Minumnya tuh nggak berasam Sama aja ya Kurang Kurang air putih itu Ah Berarti itu sebenernya bukan salah skincare-nya Tubuh kita aja Iya Ada alarmnya ya Cuman kita kayak Males mending beli skincare Uang buat beli air ini mending mau beli skincare Mending mau beli skincare Mending mau beli skincare gitu loh Lumayan tuh ya Oh gitu Berarti kita tuh selama pakai skincare tetap harus diimbangi dengan Iya Iya Jadi kalau minumnya banyak itu kan kulitnya jadi lebih lembab karena terhidrasi Nah kalau kulitnya kurang hidrasi atau kurang air akhirnya respon tubuh kita itu buat melembabkan kulit itu dengan cara meningkatkan produksi minyak Sedangkan kalau wajah berminyak itu kan pori-porinya iya Pori-porinya lebih gede bakteri lebih gampang masuk Kalau orang lebih gampang masuk akhirnya jadilah jerawat Oh oke Berarti saya kurang minum Saya sudah menemukan jawabannya disini Oh asal mulai gitu Tambahan ya mbak ya Kurang minum air putih Oh iya air putih ya bukan minum sebarang minum Oh minum yang manis-manis sih Minum yang manis-manis malah masuknya ini Kalorinya tinggi Tanda-tanda dari dehidrasi tadi sih selain dari kulitnya kita ya yang jadi kulitnya jadi berminyak kayak gitu Memudahkan jerawatan kayak gitu Itu juga bisa juga kita lihat dari pipis kita Oh dari air kecengnya ya Karena kan sebenarnya kebutuhan cairan tuh yang tahu adalah kita sendiri sih Makanya kita harus ngecek dari pipis kita Kalau misalnya pipisnya warnanya pekat tua gitu ya berarti itu kita butuh air Oh oke Berarti warnanya semakin gelap semakin kita butuh air Kalau warnanya muda gitu Semakin kebening Menyatu dengan air Seperti air di pegunungan Itu berarti kita Itu berarti bagus Kita tuh minumnya bagus Oh oke Kayaknya itu indikator paling gampang tuh lewat urin ya Iya Karena kan kita Ya sehari berapa kali Bolak-balik ke armadi sih kan Pasti dari situ kan Pasti kita bisa lihat lah gitu Gak mungkin anda orang lain yang lihat Tenteng Kalau gak dia pipis terus kayak Aku langsung sentor Ya dilihat dong Dilihat dong Dilihat dong Itu pentingnya melihat Emang boleh Emang boleh Emang boleh pipis-pipis aja Emang boleh Emang boleh Oke berarti mulai sekarang kalau habis pipis itu harus dicek warnanya apa ya Kalau dilihat dulu warnanya apa Itu indikator loh Kesehatan tuh Sebenarnya Hal-hal kecil kayak gitu tuh Kita perlu memperhatikan gitu loh Untuk pipis gitu Atau BAB-nya kita itu Kalau misalnya BAB-nya keras itu juga bisa tanda kita dehydrasi Karena kan air digunakan di sistem pencernaan gitu loh Untuk memproses diususnya kan juga pakai air Kalau misalnya kurang air Berarti kan BAB-nya keras ya Keras ya Berarti perlu dorongan ya Perlu air Perlu motivasi Tapi bukan pakai video motivasi Iya Pakai air Pakai air Nggak pakai kalimat-kalimat motivasi Nggak pakai kalimat Ngaruh BAB-mu tetep keras Sori banget Sori banget Jadi kayaknya emang butuh air putih Betul Murah loh padahal ya Murah sih Murah Kalau nggak punya kan tinggal merebus air aja Betul Bisa gitu loh Betul Betul Oke itu ya Kalau kita tuh terhidrasi dengan baik Manfaatnya ternyata banyak ya Selain pencernaan jadi lancar Urin jadi bagus warnanya Bagus warnanya Bagus warnanya Bagus warnanya Bagus warnanya Tengah pink mba Atau apa Rainbow Urin jadi bagus warnanya tuh gimana Warna peach Kulit jadi kenyal 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 kayak artis korea gitu Skincare tuh bisa masuk semuanya Menyerap Skincare tuh bisa menyerap dengan baik gitu kan Udah beli mahal-mahal Tapi nggak minum Ini minum Iya kan Itu masalahnya Coba sista-sista dikoreksi semuanya Tuh Skincare nya kayak Kok gue nggak award tuh dia udah beli yang merek SK Ceret-ceret itu Iya Rezir Rezir Gitu kan Tapi kok nggak ngefek gitu ya Coba di cek airnya Mainumnya Beli jutaan loh Iya beli jutaan Ngaruh Gimana sih sharing Kalau emang udah minum dan nggak ngaruh Saya menerima donasi Boleh? Iya Lintai juga Lintai juga Boleh bang bapak Kirim ke alamat berikut ini Lintai minuman acara putar Udah pagi Skincare Ya Allah Mau 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 Jangan buka kartu disini Nolak loh Nolak sih kalau skincare sih ya Iya dong Tapi itu tadi kan Berkali-kali kita bahas Hidrasi itu dari minuman Tapi apakah makanan yang sehari-hari kita makan Itu juga membawa Pengaruh hidrasi dalam tubuh Ya makanan terutama yang mengandung banyak air Kayak sayur-sayuran Buah-buahan Selain kadar airnya tinggi Itu kan juga tinggi vitamin Kayak gitu Jadi bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita Kayak gitu Terus juga Sup-supan Itu kan juga salah satu yang enak nih Terutama Apalagi musuh Iya musuh-musuh nih Anget-anget Bener-bener Merebus Iya sup Krimsup Sup ayam Tiba-tiba pengen Tiba-tiba pengen Aduh Itu ya keinginanmu sekarang Kode sih Kode Mas Krimsup Gorengan keplay gak boleh dok Kau gorengan keplay gak Yang keplay tuh banyak minyaknya ya dong Nah Jalan dulu sih Enggak sih Ketinggi minyak Oh ketinggi minyak Nanti makin jerawatan dong Oh gitu Misi menurunkan jerawatnya gagal 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 Hanya karena mendoan kepling Oh iya Terus kayak makanan kayak yoghurt Keju itu sebenernya juga tinggi kadar airnya Susu tanpa pemanis Iya Selain itu juga kan ada probiotiknya juga Jadi kayak bantu pencernaan Kayak gitu Oh Sebenernya ada banyak cara Cuma paling mudah emang air putih Air putih Tapi kan kadang-kadang kita males ya Kalau minum air putih Boleh itu Kalau misalnya kita tuh Selang Di Seling-seling-seling dengan menggunakan Pengen makan buah semangka Itu kan banyak airnya Oh iya bener Jeruk Kayak gitu sekalian Dia juga multivitamin kan Disitu vitaminnya banyak gitu kan Bagus buat tubuh kita Kayak gitu Oke Berarti makanan juga berpengaruh Asal makanannya itu adalah yang mengandung banyak air Yang bagus lah jangan yang banyak-banyak kalorinya Iya Padahal yang banyak kalorinya tuh yang enak Justru Bener banget Itu makanya kita harus puasa sih Iya sih bener banget Inilah fungsinya konten edukasi Hahaha Bener 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 Apa tujuan utamanya sih mengedukasi hostnya ya Mengedukasi ya Nggak lomba Narsumnya juga lho Narsumnya juga Narsumnya juga Kita ngomong ke diri sendiri Kita tuh sambil Ngaca Ngaca Lho Ini lho Anda bisa berbicara seperti itu Sadar diri dong Sadar diri Ngaca Oke Terakhir nih Dap Iya Anda nggak tips Buat sahabat PMI semuanya Biar tetap terhidrasi selama musim hujan Ada banget Ada banget Silahkan dong di share deh Share your tips Nunggu ya Hahaha Nungguin ya Nungguin ya Nungguin ya Untuk tipsnya sendiri Itu Kita tuh harus set the goal gitu Jadi kita kalo misalnya Ini kan Tentang kesadaran kita ya Betul Bukan kita yang haus Terus kita harus minum Apalagi kalo musim hujan kan males gitu Betul Jadi kita tuh harus set goalnya gitu loh Kayak misalnya Oh sehari ini Aku harus minum 2 liter air Boleh tuh Ada kok aplikasi di HP Itu yang mengingatkan kita minum Minum Jadi kayak misalnya Ada per alarmnya gitu loh Kayak hari ini Jam ini harus minum Nanti jam ini lagi harus minum lagi Nanti jam 14 minum Nanti jam 16 minum gitu Ada kayak gitunya Dan ketika kita udah minum Tinggal dicentang aja Oh gitu Jadi itu memudahkan ya sebenernya Ada kan Apalagi kita kan connected terus ya sama HP Iya bener 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 Terus buat apa gitu loh Mending nggak bawa dompet daripada rumah HP Iya buat apa gitu loh Set the goal dari situ Terus yang kedua Boleh lah Beli wadah minum tumbler yang motivasi Jadi sekalian beli yang 2 literan kayak gitu Ya kayak mal galon gitu ya Ada jam-jamnya itu Ada jam-jamnya itu kan Terus ada kayak Perberapa minum Jadi kita kayak Ah nanti aku sampe jam 2 siang Aku udah harus menghabiskan Sepertiga dari tumbler ini Oh Dan nggak kerasa kayak gitu Iya nggak kerasa Dan itu jadi motivasi ya buat kita Oh oke oke Sebenernya banyak cara ya Banyak cara gitu loh Terus ketika kita itu habis buang air kecil Ya kita harus langsung minum sih gitu loh Daripada kita lupaan kan Males-malesan gitu Mending kita langsung minum Terus apalagi kalau kita habis beraktivitas Itu ya harus digantikan Cairan yang kita kira-kira keluar Dengan keringat itu Kita harus gantikan dengan minum gitu Oke Oh Terus habis itu kita harus Makan Kayak yang disebutkan Namira tadi Makan buah-buahan Kayak gitu Nerapin kok aku mbak Kayak gitu Jadi Dia sudah Makan 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 Silen Tidur Tiba-tiba Ditemukan Sudah dehidrasi Dihidrasi 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 Tiba-tiba udah gak haus lagi Virusnya Oh kalau udah dehidrasi berat itu Ada tahap-tahapnya Ada dehidrasi ringan Sedang berat Nah itu udah mulai Sudah gak ngerasa untuk haus lagi Oh gitu Karena fungsi tubuhnya kan juga udah Udah berantakan ya dia ya Udah responnya udah Udah gak haus Kita bahkan ngomong aja udah susah Kita udah gak sadar Bahaya Bahayanya apa aja ya namanya Itu yang pertama Kita itu bisa gangguan ginjal Ada batu ginjal Terus kita tuh bisa penurunan Kesadaran tuh bisa lu dari situ Dari gak minum itu penurunan kesadaran ya Organnya tuh bisa rusak semuanya Dan akhirnya Tapi saya pernah denger sih Oh manusia itu bisa bertahan Tanpa makan itu tujuh hari Tapi kalau tanpa air dia cuma Tiga hari Tunggu aja gak usah minum tiga hari Ini bukan tutor ya Bukan tutor untuk diterapkan Ngejari lo ya Yang diajari yang tadi Yang ini dikat mas Yang ini edukasi aja Bahwa sepenting itu Minum dalam tubuh kita ya Minum air putih Balik lagi Cantep tuh air putih Air putih Bener Saya akan membuka nanti Mungkin episode 2 ya Masa malam Anda-anda lagi Boleh Boleh vers Nanti gampang tunggu aja call dari saya Ini berpanjang ya kontrak Setelah ini tanda tangan dulu ya Sekalian bagi-bagi skincare nih Alamannya di PMI Sudaparta sih Nanti ada box donasi skincare Donasi skincare SK SK yang ada pentongnya nih Gini-gini Gini-gini Boleh Udah minta donasi Milih lagi ya Tapi kalau yang lain juga Gak apa-apa Kita menerima Dengan sendiri Iya bener sih Saya juga Gampang kok Saya juga Angonnya gampang Angonnya gampang Angonnya gampang mas Oke Jadi gitu dulu episode di Japri Pemi Solo Kali ini Sampai jumpa di Japri Pemi Solo selanjutnya Jadadah Jadadah Jadadah